oke kembali lagi di channel ruang oprek di video kali ini saya akan mencoba memasang sebuah potensiometer stereo yang 6 kaki seperti ini ke sebuah kit speaker aktif model jadul ini kit speaker aktif yang mono jadi potensi stereo kita akan pasang di kit speaker aktif yang mono satu set untuk terminal nya driver sama power supply nya sudah menyatu di bagian inputan audionya ini cuma satu karena ini memang mono ini merk nya dari top 10 merk jadul untuk perkabalannya dari trapo ini sudah terpasang dan untuk kabel yang ke speaker juga sudah terpasang tinggal kita pasangkan untuk potensiometernya di bagian input audio disini untuk komponen pendukungnya disini saya menggunakan dua buah resistor ukurannya 1200 ohm bisa juga menggunakan ukuran 2200 ohm kemudian disini saya sudah menyiapkan kabel audionya ini saya rakit sendiri dari kabelnya ini menggunakan kabel head dan untuk jacknya disini saya menggunakan jack dari bekas headset jadinya seperti ini langsung aja kita pasangkan resistornya ke potensiometer untuk potensiometernya yang stereo ini kalau ingin putarannya secara jarum jam ini kaki ataupun pin yang bagian kanan yang dua ini untuk input audionya yang tengah untuk output audionya sedangkan yang paling kiri ini untuk groundingnya jadi kita akan pasang resistor ini untuk outputnya kita solder kaki resistornya di kaki nomor dua dari potensiometer kita akan pasang di bagian paling bawah disini kemudian untuk yang setunya lagi kita akan pasang di kaki dua bagian atas seperti ini kita solder disini jadi ini fungsinya untuk audio R dan E ataupun kanan kirinya setelah seperti ini kaki resistor yang satunya lagi kita satukan fungsi dari resistor disini adalah agar audionya tidak berantakan ataupun agar tidak langsung bercampuran jadi kita batasi menggunakan resistor seperti ini selanjutnya untuk ujung resistor yang satunya lagi yang sudah kita satukan kita pasang di bagian input audionya ataupun di bagian input yang kita sebut aja bagian positifnya kita pasang seperti ini oke lalu kita solder oke sudah kita solder jadinya seperti ini sekarang kita pasangkan untuk kaki nomor tiga ataupun bagian groundingnya kita pasang di bagian grounding di PCBnya untuk grounding di PCB disini biasanya lebar-lebar seperti ini ya ini untuk groundingnya disini juga ada tandanya yang putih ini itu adalah groundingnya tapi disini saya akan solder disini saja kita solder disini untuk kaki nomor tiga yang bagian bawah ini saya akan solder dahulu oke kurang lebih seperti ini nah ini untuk grounding yang bagian kaki bagian atas disini kan belum tersambung ya nah disini saya akan menyambungkannya menggunakan kabel oke saya sudah menyiapkan kabel seperti ini kita masukin ke lubang yang ada di potensiometernya disini ini untuk menyatukan antara pin potensio untuk grounding yang atas dengan yang bawah agak tersambung karena nantinya untuk pin yang bagian atas ini atau groundingnya kita akan pasang ke input audionya kita solder seperti ini oke selanjutnya kita solder yang bagian bawahnya nah ini untuk kabel bawahnya kita akan solder di bagian pin grounding di PCBnya ini kita potong dahulu lalu kita solder seperti ini oke jadinya untuk groundingnya sudah kita satukan antara pin atas dan pin bawahnya oke untuk bagian outputnya yang ke PCB sudah selesai sekarang saya akan pasangkan untuk input audionya yaitu jack audionya disini ada kabel warna merah dan putih untuk R dan L nya disini kita akan pasang di bagian kaki nomor 1 dari potensiometer ini untuk pemasangannya bebas ya mau di atas ataupun di bawah untuk kabel merah dan putihnya kabel putih saya akan pasang di bagian pin 1 di bagian bawah dan untuk kabel merah kita akan pasang di pin 1 bagian atas kurang lebih seperti ini ini untuk audio RL nya ya ataupun untuk audio kanan kirinya dan untuk groundingnya ini kita akan pasang di kaki potensio nomor 3 disini ataupun juga di grounding di PCBnya juga bisa saya akan masukin aja diselipkan di antara kaki resistor agar kaki resistornya tidak saling bersentuhan kita solder disini ataupun juga di PCB grounding juga bisa kurang lebih hasilnya seperti ini jadi kaki pin nomor 1 ataupun pin yang paling kanan untuk inputan pin kedua untuk output dan pin tiga untuk groundingnya oke seperti ini ya oke sekarang saya akan mencobanya untuk input audio nya ini jack nya saya akan pasang ke sebuah HP jadi saya akan celokin ke HP ini untuk stackernya kita pasangkan dulu ini stackernya kita pasangkan dulu ini stackernya kita pasangkan dulu ini langsung on ya karena tidak pakai saklar nah ini polymer masih di nol kita coba naikkan oke kita naikkan lagi sip kita turunkan lagi polymer nya oke jadi sebelum kita pasangkan ke HP pastikan polymer di speed aktifnya dikecilkan dahulu agar tidak merusak si HP nya kita klokin seperti ini oke langsung play ya otomatis disini untuk polymer di HP nya kurang lebih segini ya sekarang tinggal kita naikkan polymer nya di speed aktifnya selamat menikmati 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 selamat menikmati